Terima kasih. Secara internasional, gempa di Aceh, terus ada angin ribut di Florida, Amerika, itu kan banyak orang peramal yang mimpi terus jumpa Paris, disaksikan orang, banyak. Kemudian kejadiannya ya seperti itu. Itu mungkin, mungkin tidak harus salah, tidak harus benar. Kita ulang-ulang lagi, tidak harus salah, tidak harus benar. Ini rukunan otanannya. Kulonatimocotang Fathul Bari ini penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah, itu kalau kebenaran itu mesti populer. Kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu di ucapkan orang-orang yang tidak benar. Dan sebagian kepopulerannya barang-barang benar itu di ucapkan orang-orang yang tidak benar. Saat ini misalnya Nabi Muhammad sampai lahir. Ini pertama saya menggosip, ini pendeta, rohi bubu khaira. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur dari last tahun, Abu Talib badeh di Syam, di cekat, di Syam, di Syirya, di cekat rohi bubu khaira. Ini saya menggosip. Jadi, dari rohi bubu khaira, ini adalah anakku. Ini adalah anakku. Ini adalah anakku. Sampai tiga kali. Ketika ada indikasi orang itu tidak percaya, Abu Talib selesai marah. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Ini saya menggosip. terus dari ini semua alamat nabi itu ada semua kecuali anak ini anak kamu itu yang rusak jadi ras itu jadi nabi karena di Syria itu ada pohon nubuah itu khas pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon nabi, jadi kalau nabi itu duduk disitu, kok sering ngikutin, itu witen itu jadi kok kulon supaya ngiyupi nabi misalnya sering ngikutin, lor mesti ngiyupi kalau ngikutin, orang reaksi itu khas khas makanya terus ada alamat khas itu semuanya ada problem pendeta tadi adalah sayangnya saya kisitok kok itu bapak mana ibu talib sampai jawab tiga kali anaknya itu sayangnya kok anak yang jenengan saya kira ibu talib tanya memangnya kalau anak saya kenapa anak ini itu calon nabi akhir zaman, semua alamat ada kecuali karena dia punya bapak kecuali karena dia punya bapak saya kira buah itu beritahu, itu udah anak saya bapaknya mati, terus tak rumat aku itu pamane terus pendeta itu sujud, jangan jangan teruskan ke mana Palestina ke Israel, nanti dibunuh orang Yahudi, terus pulang jadi nabi 12 tahun itu abu talib sudah yakin nak ponakannya ya calon nabi, begitu juga orang Yahudi di Medina itu sudah menggosipkan nanti ada nabi akhir zaman sampai orang ansar dengar kemudian mencari-cari orang itu siapa akhirnya orang ansar ketemu kan itu orang tidak benar semua itu bukhairah sama Yahudi tapi ciri utama kebenaran itu orang tidak benar pun akan ngomong kebenaran ya sudah seperti itu sunatullah sama-sama harus ngakui kadus fir'on itu ngerti nak musah hebat gara-gara dikandani jadi ngipi ada api yang membakar kerajaannya itu yang nakwil ya benar api itu santing pundi pokoknya kok kampungnya Bani Israel terus dari tukang-tukang sundronnya di Ramal oh nanti itu ada bayi lanang songkau Israel Bani Israel maksudnya yang bakal menghancurkan kerajaannya akhirnya dikebijakan setiap bayi lelaki dibunuh dan kejadiannya benar-benar seperti itu akhirnya yang menghancurkan fir'on adalah bayi sangking Bani Israel begitu seterusnya masih banyak lagi cerita-cerita seperti itu mulai misalnya Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu rajaannya ngipi ngipi akhirnya lucu kalau tebak jadi nomor ngipi cara sampe tebak pitul kan pitul berarti ndas pitul berarti bun bun repot ngipi raja ini ini aros sab abakorodin simani yak kuluhun nasab un hijafun wasap asumbulatin khudriw wau koroy habisat aku itu ngipi roh sapi lemuh pitul dipangan sapi kuru pitul lan roh tanduran pitul lemuh tanduran pitul kuru ya sudah tidak tukang-tukang ngipi harusnya jawab kalau aduh khusus akhlam apa kembang itu tapi oleh Nabi Musa ketika itu pentakbir mimpi itu diakui Nabi Musa sederhana akan ada masa panen tujuh tahun dan akan habis oleh masa paceklek tujuh tahun ternyata Raja membenarkan takwilan itu karena Raja punya standar untuk membenarkan andekan zaman itu tidak ada standar membenarkan paling Raja pun bilang wah ngomong jelas tapi Raja Raja membenarkan karena zaman itu mimpi itu seperti itu sampai juga berlebihan anti-mimpi saya tidak terlalu ekstrim percaya sedikit-sedikit saya melarat badan lamar keluarganya setuju mimpi puting beli calon pertuan langsung dibatalkan tidak berlebihan tetapi tetapi dikawilan itu sedikit ratu ngipi itu yang keluarganya juga yang mereka melaratkan saya mantap untuk saya 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 istri yang saya menggunakan angin putih berlebihan Gak bisa kamu karena menurut syariat sekarang mimpi gak dibenarkan, dugun gak dibenarkan kemudian Anda sama sekali tidak percaya, gak boleh. Tidak wajib membenarkan, tapi jangan bilang tidak percaya. Karena pasti masih ada sisa-sisa ilmu kebenaran di masa lalu. Dan kira kaget dengan TV-TV. Kan itu jumpa pers ada tanggalnya. Sebelum peristiwa aja sebelum angin di Florida dan kemudian terjadi tidak karena ilmu loh. Bukan karena ilmu sain. Tidak. Faham. Terus itu masalah-masalah sing jari Fadul Bari kamu jangan menyoal alamat nubuah ketika yang mengatakan adalah rohibu buhayro atau mimpinya raja-raja romawi bahwa mimpi ada raja yang berhitan. Kemudian Hiroklu nyari. Yang hitan itu siapa? Ternyata orang Arab. Berarti Nabi akhir zaman itu orang Arab. Dan itu yang ngomong Heraklius. Orang Romawi. Tapi ya terbukti ada gunjingan Nabi ya karena omongannya orang-orang nopo. Orang-orang nopo. Romawi. Sama harus percaya itu. Orang-orang Terima kasih.